Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi sama aku, Anika Wanderi Aku mahasiswa Universitas Penangganti Rayasa Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguran dan Ilmu Pendidikan Jadi di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang Leopold von Reng Aku akan menjelaskan tentang Leopold von Reng dan karya-karya sejarahnya Jadi Leopold von Reng itu lahir pada tanggal 21 Desember 1795 Di daerah Wieschitz, Saksam, yaitu wilayah yang terletak di Jerman Timur Dia itu adalah anak seorang pengacara dan keturunan keluarga teologis Nah, kalian tuh tau gak sih? Nina keilmuan Rengkel pada awalnya bukanlah dalam bidang sejarah Melainkan dalam bidang yang menjadi jurutani ketika masih kuliah Yaitu ilmu bahasa, penerjemahan, dan pengeluaran teks-teks lama Akan tetapi, bidang-bidang tersebut telah memberi landasan serta dorongan yang kuat untuk terjun dalam bidang sejarah Pada usianya yang ke-82 tahun, Rengkel mulai menulis apa saja yang dianggapnya sebagai sejarah dunia Yaitu menceritakan sejarah perkembangan peradaban Eropa dari zaman Yunani sampai Romawi kuno Sampai akhir zaman pertenangan Rengkel sendiri menganggap bahwa karyanya yang telahir ini merupakan karya yang terbesar Eropa von Reng meninggal di Berlin pada 23 Mei 1886 dalam usia 90 tahun Ia dimakamkan di pemakaman Sopchian yang masih disimpan hingga saat ini Ada pun karya-karya Leopa von Reng, yaitu The Histories of the Latin and Church and Ignatian Yang kedua ada The Serbian Revolution Yang ketiga ada The Histories of the Popas Yang keempat ada German Histories in the Age of Reformation Yang kelima ada Free History Yang keenam ada History of England Yang ketujuh ada Nine Books of Preference History Rengkel pun mencoba untuk menyusun suatu sistem filsafat dengan manusia yang sedang berpikir dalam pusatnya Atau dalam filsafat sejarah disebut aliran sejarah ilmiah Jadi pandangan tersebutlah maka menjadi titik awal pola pikir Yang dalam penulisan sejarah pada awalnya Kamu melihat penulisan sejarah pada abad ke-17 dan ke-18 mengalami subjektivitas yang menonjol dalam penulisan sejarah Selain masalah subjektivitas Juga perkembangan penulisan sejarah yang menekankan nilai estetika Itu aja yang mau aku sampaikan dalam video ini Kurang lebih ya maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali teman-teman